P.T. Dirgantara Indonesia bocorkan kemampuan siluman yang terdapat pada helikopter Venec kepunyaan TNI-AD. Helikopter Venec atau yang dikenal dengan AS-550C-3E adalah alutsista canggih yang dikenal akan kemultifungsiannya. Helikopter Venec bisa menunjang misi angkut terbatas dan penyerbuan. Apalagi di helikopter Venec memiliki kemampuan terbang dengan kecepatan tinggi. Serta karakteristik helikopter Venec mudah diterbangkan dan mudah dirawat di mana-mana. Bahkan dalam kondisi yang paling ekstrim dan keras sekalipun bisa mengandalkan helikopter Venec. Alhasil peran Venec dicap sebagai helikopter scouting yang memiliki keamanan dan kinerja yang maksimal. Mulai dari senjata 20mm dengan cannon POD dan roket 70mm bisa dipasangkan di helikopter Venec. Ada isu jika helikopter Venec bisa dipasangkan rudal berpemandu anti-tank. Perlu diketahui juga bahwa helikopter Venec memiliki versi anti-husus AL yang memiliki peran berbeda. Maka dari itu bahwa helikopter Venec memiliki peran yang sangat luas. Terutama dalam misi udara ke darat dan misi udara ke permukaan dalam berbagai hal mampu dilakukan helikopter Venec. Maka dari itu tak heran bahwa peran Venec sebagai helikopter serang kelas ringan terbaik di kelasnya. Kelebihan dari helikopter Venec adalah cocok untuk dataran tinggi dan iklim panas. Dijelaskan juga jika helikopter Venec mempunyai kemampuan menembak di malam hari. Ada informasi yang terjelas bahwa Venec bisa dijadikan untuk alat pelatihan untuk calon pilot helikopter. Sebelumnya ada penjelasan dari PT Dirgantara Indonesia jika helikopter Venec memiliki kelebihan siluman, senyap. Itu artinya keberadaan dari helikopter Venec pada saat terbang kemungkinan akan sulit terdeteksi karena kesenyapannya. Ditambah lagi bahwa helikopter Venec memiliki kelebihan terbang cepat dan membuat alutsista ini sangat berkualitas. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe. Agar kalian tidak ketinggalan dengan berita terbaru yang di-upload di channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.